Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review Nusantara Project di Redmi Note 8. Langsung aja, untuk tampilannya kita gak perlu bahas lagi karena ya emang bakal gitu-gitu aja selama custom ROMnya itu masih base AOSP. Jadi disini kita bakal bahas fitur-fitur yang dianggap penting aja. Di bagian quick settingnya ini masih ada shortcut umum yang udah sering kita temuin di custom ROM base AOSP lainnya. Untuk FPS dan CPU infonya juga udah ada, tapi sayangnya FPS infonya ini gak work ya. Ini udah saya aktifin tapi FPSnya gak muncul. Selain itu disini udah ada fitur screen recordernya juga. Dan screen recordernya ini udah support perekaman audio device dan microphone sekaligus. Disini kalian bisa atur untuk size-nya juga biar gak terlalu besar. Oke lanjut ke bagian setting. Di bagian setting ini masih ada settingan yang sama dengan custom ROM base AOSP lainnya ya. Disini udah ada kustomisasi bawaan dari Nusantara Project juga. Namanya itu Nusantara Wings. Disini ada beberapa tab settingan seperti sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Ini hampir sama aja ya dengan Nusantara Project di Redmi Note 9 Pro yang sebelumnya udah kita review. Dari sistem kalian bisa ngatur temanya, terus kalian bisa atur action color-nya juga. Terus ada pilihan font-nya juga. Disini udah ada pilihan navigasi bar-nya juga kalau kalian gak pake fullscreen. Settingannya sama aja ya dengan yang di Redmi Note 9 Pro. Di bagian status bar ini kalian bisa atur untuk opsi baterai, career label, icon manager, dan lain-lain. Untuk hardware, disini ada settingan navigasinya juga. Kalau kalian mau pake pil gestur, kalian bisa masuk di sistem navigation ini. Dan kalian pilih yang gestur navigation. Disini sama dengan di Redmi Note 9 Pro. Kalian juga tetap bisa atur untuk panjang, lebar, dan radius dari pil gesturnya. Terus disini ada tambahan fitur Xiaomi Parts-nya juga. Disini kalian bisa atur untuk equalizer headset atau earphone yang kalian gunakan. Terus ada fitur clear speaker, dan juga color calibration-nya. Penyimpanan dari Nusantara Project di Redmi Note 8 ini ngambil 13GB ya untuk sistemnya. Terus untuk versinya, ini Nusantara Project 2.6 dengan base Android 11. Untuk security patch-nya ada di 5 Februari, dan untuk kernel bawaannya pake QS versi 2. Mungkin ini kernel Quicksilver ya. Dan untuk status C-Linux-nya enforcing. Untuk kamera bawaan, Nusantara Project 2.6 ini pake MIUI Camera. Ini masih MIUI Camera yang versi lama ya. Untuk mode-mode di kameranya semua work, kecuali mode portrait-nya. Mungkin nanti kalian bisa ganti pake ANX Camera juga kalau kalian mau. Untuk skor Antutu-nya, Nusantara Project di Redmi Note 8 ini dapat skor 178 ribuan setelah 3 kali pengujian. Untuk skor CPU Geekbench dapat 306 untuk single core, dan 1.272 untuk multi core. Sedangkan untuk skor GPU-nya, OpenCL dapat 383, dan untuk Vulkan dapat 494. Lanjut kita lakukan tes CPU throttling juga. Seperti biasa, kita bakal tes sekitar 5 menit. Setelah tes CPU throttling selama 5 menitan, overtime grab-nya ada di kisaran 85% ke atas, tapi sesekali kadang turun ke 70-75%. Dan untuk performance-nya dapat 110 ribu sampai 122 ribuan jips ke atas. Oke, kita lanjut ke game tes. Untuk game tes-nya, disini saya tes Mobile Legends dan Genshin Impact. Dan ini murni bawaan ROM-nya. Ini nggak root dan nggak pake modul apa-apa. Untuk Mobile Legends, kita coba main rata kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mobile Legends ini saya rasa udah aman ya. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ngedrop juga. Ini udah recommended banget sih buat kalian yang suka main Mobile Legends. Ping-nya juga stabil. Nggak kayak di MIUI yang ping-nya sering nggak stabil, padahal jaringan internetnya bagus. Suhu baterainya setelah tes selama 1 match atau 15 menit ada di 42,1 derajat. Suhu CPU 39,8 derajat dan baterainya berkurang 8%. Lanjut untuk Genshin Impact. Disini kita coba main di settingan terendah 30 fps aja ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk Genshin Impact ini menurut saya udah smooth, sekalipun masih ngalamin sedikit drop, tapi dropnya nggak terlalu parah. Ini masih bisa kalian maksimalin dengan cara install modul gaming ataupun ganti kernel. Setelah tes Genshin Impact selama 10 menitan, suhu baterainya itu ada di 40,9 derajat, suhu CPU 40,7 derajat, dan baterainya berkurang 6% aja. Secara overall sih, Nusantara Project ini udah recommended banget buat kalian yang nyari custom ROM buat gaming atau daily use yang hemat baterai dan minim bug. Selama hampir seminggu tes ROM ini, saya belum nemuin bug apa-apa, kartu SIMnya aman, kebaca, terus suhunya juga adem sekalipun dipake main game berjam-jam. Udah fix banget lah kalo ini custom ROM base Android 11 yang wajib kalian coba. Dari 3 custom ROM base Android 11 yang udah saya coba di Redmi Note 8, Nusantara Project ini yang paling stabil dan paling enak. Oke, kita lanjut ke cara installnya. Untuk filenya nanti ada 2 file ya. File ROM Nusantara Project 2.6 dan GApps base Android 11. Untuk syaratnya sendiri, pastinya HP kalian udah harus terinstall custom recovery. Kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HP-nya untuk masuk ke custom recovery. Disini kalian tinggal pilih reboot. Dan tekan tahan tombol volume up-nya. Disini saya pake PBRP untuk custom recovery-nya. Seperti biasa, setelah masuk di PBRP seperti ini, kalian masuk ke wipe dulu. Advanced wipe. Dan kalian wipe untuk dolfik, cache, system, vendor, dan data. Selanjutnya, kalian back, dan lanjut kalian lakukan format data. Kalau udah, selanjutnya kalian back lagi. Masuk ke menu install, dan cari file ROM yang tadi udah kalian siapkan. Kalau udah ketemu, kalian tinggal tap aja. Dan swipe untuk proses penginstalannya. Setelah terinstall, kalian back lagi, dan lanjut kalian install GApps-nya. Untuk GApps-nya, disini saya pake bit GApps base Android 11 ya. Kalau GApps-nya udah terinstall, kalian tinggal wipe cache. Dan reboot system. Disini udah berhasil masuk logo booting-nya. Dan custom ROM-nya udah berhasil terinstall. Jadi itu dia cara install dan review Nusantara Project di Redmi Note 8. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.